Halo ITERA Friends, saya ucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa ITERA yang telah lolos dan berhasil menjadi Cama Baangkatan 2024. Video ini akan membuat informasi seputar akun mahasiswa ITERA Angkatan 2024, mohon disimak dengan baik ya. Oke, silahkan lihat lembar informasi akun mahasiswa ITERA yang telah diberikan oleh pihak Panitia Farbeck. Nah, pada bagian pertama terdapat informasi utama, di mana berisikan data diri Anda sebagai mahasiswa ITERA saat ini. Pastikan nama, NIM, dan program studi Anda terdata dengan benar. Jika ada kesalahan, maka segera konfirmasi kepada Panitia Farbeck ya. Pada bagian kedua terdapat informasi akun email. Username Anda akan terdiri dari nama, NIM, dan ID ITERA. Password email Anda akan terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun lahir. Untuk websitenya sendiri, ITERA berafiliasi dengan Google menggunakan Gmail sebagai media komunikasi via emailnya. Ada juga fasilitas lainnya seperti Google Drive, Google Meet, dan Google Classroom. Untuk Google Drive dapat dipastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh space drive yang dapat digunakan oleh masing-masing mahasiswa. Dan pastikan bahwa Anda tidak menyalahi atau melanggar aturan yang ada, contohnya seperti berikut. Yang pertama, jangan menyimpan semua macam musik atau lagu yang bukan buatan sendiri. Hal itu akan terkena copyright. Yang kedua, jangan sekali-kali Anda menyimpan foto yang mengandung pornografi atau resisme. Yang ketiga, yaitu jangan menyimpan video yang bukan hak milik Anda atau mengandung copyright, pornografi, resisme, atau hal-hal tak senonan lainnya. Melalui email ini juga, mahasiswa dapat dengan mudah berkomunikasi secara luas dengan berkomunikasi misalkan dengan staf pengajar atau dosen. Dapat mengakses media pembelajaran di ITERA dan mendapatkan informasi terbarukan. Selanjutnya, pada bagian akun sistem informasi ITERA, dengan username email yang sama, mahasiswa dapat mengakses berbagai laman website yang telah disediakan oleh ITERA seperti SSO, Siakat, Helpstack, dan lain-lain. Jika kalian masih asing dengan Siakat, nah dengan video ini akan membantu Anda untuk menemukan jawabannya. Jadi, Siakat ITERA merupakan situs atau laman website akademis yang disediakan oleh kampus ITERA. Di sana banyak sekali fitur yang disajikan oleh ITERA, di mana mahasiswa dapat mengakses data diri, seperti nilai hasil ujian, nilai IP atau IPK, mata kuliah yang akan diambil, dapat mengetahui dosen pengampu mata kuliahnya, dan lain-lain. Pada bagian selanjutnya adalah informasi akun internet kampus. Akun tersebut sangat menguntungkan loh, akun tersebut bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan hotspot gratis yang bisa mengakses internet di kawasan ITERA. Jika kalian ingin login, maka pastikan username dan passwordnya terisi dengan benar ya. Jika kalian ingin koneksi jaringan yang bagus, maka usahakan dekat dengan modem router atau masih di sekitaran kawasan ITERA ya. Maksimal device hanya 3-4 saja. Nah, yang terakhir adalah informasi mengenai tanggal penting yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru nih. Yang pertama adalah sidang PMB yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024. Sidang PMB merupakan kegiatan yang akan terdiri dari sidang PMB dan pengukuhan sebagai mahasiswa ITERA. Selanjutnya, ada PPLKMB yang akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan sidang PMB sampai dengan 17 Agustus 2024. PPLKMB merupakan kegiatan atau program pengenalan lingkungan kampus. Jadi, kami harapkan kepada calon mahasiswa baru ITERA sudah mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jika Anda mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, silakan laporkan perlakuan tersebut kepada pendamping PPLK atau pihak kampus ya. Kemudian, akan diadakan perwalian dan assessment basic science pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024. Pada tanggal tersebut, mahasiswa akan diedukasi dan diberi pengarahan oleh dosen walinya masing-masing, baik itu terkait akademik maupun non-akademik secara personal. Yang terakhir adalah awal perkuliahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Semua mahasiswa ITERA akan memulai semester baru pada tanggal tersebut, sedangkan pada mahasiswa baru akan memasuki program TPB atau tahap persiapan bersama. Diharapkan setiap mahasiswa baru sudah mengetahui denah atau lokasi kampus ITERA ya. Hal ini dapat memudahkan mobilitas kalian jika terjadi perubahan jadwal atau perubahan ruangan yang akan digunakan di saat kalian melakukan perkuliahan nantinya. Wah, tidak terasa ya informasi yang sangat informatif ini sudah usai. Saya pamit undur diri, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat berjuang di ITERA. Terima kasih.